Saking dalamnya itu ajaran Kristen saudara Kalau di luar Kristen kan Orang yang melakukan persetubuhan Apa namanya persetubuhan Di luar pasangan yang sah Itu kan baru disebut berjinak Tetapi di dalam Kristen Jangankan berhubungan dengan pasangan yang tidak sah Melihat laki-laki melihat wanita dengan hawa nafsu Itu berjinak Dalamnya itu ajaran Dan itu tidak ada di tempat yang lain Yang pertama Itu dalam sekali ajaran Yang kedua Ada lagi ajaran Yesus yang paling juga paling luhur Dia mengajarkan Jangan mempergunakan pedang Sebab kalau kamu mampu menggunakan pedang Akan mati karena pedang Jadi tidak boleh mempergunakan kekerasan Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim Disembah oleh Yesus Disembah oleh Musa Disembah oleh Nabi Muhammad Kan sama kan Tuhan Jadi apa yang membedakan Yang membedakan adalah Islam datang terakhir Karena itu Islam menyimpulkan bahwa Yang akan datang mengikuti yang terakhir Jadi finalnya di Kur'an Semuruh ayat itu Tetapi simbolisasi tentang Tuhan Kita tidak bisa bilang Coba kita cek Nabi Ibrahim Bertuhan siapa Kita tidak bisa cek Kita mesti andaikan Dia bertuhan Seperti yang diterangkan oleh Kur'an Yesus juga sama Tapi orang lihat Hal yang historis Yesus itu Kedudukannya Nabi atau Tuhan Bagi orang Yahudi Yesus bukan Tuhan Bagi orang Kristen Yesus adalah Selamat menikmati